Diantara setiap doa yang terdapat dalam Al-Quran Yang sangat baik untuk kita jadikan Untuk sebagai doa harian kita adalah Doa yang berbunyi Janganlah engkau melincirkan hati kami Setelah engkau memberikan hidayah Kepatul kepada kami Dan berikanlah kepada kami Dari sisimu rahmat kasih sayang Semua engkau adalah Maha memberi Parunia Bapak-Ibu yang dimulakan Allah SWT Setiap hari kita juga membaca doa Dalam surat Al-Fatihah Edinas sirotan musta'ib Berlugilah kami di jalan yang lurus Jadi Bapak-Ibu doa seperti ini Adalah Permohonan kita kepada Allah SWT Supaya kita tetap istikomah Dalam menjalankan agama Istikomah dalam ibadah kepada Allah SWT Kalau kita perhatikan kembali Bapak-Ibu doa yang pertama tadi Robbana Wahai Tuhan kami Janganlah engkau melincirkan hati kami Jadi memang ternyata Di dalam hidupan kita Kita menemukan banyak Hal-hal yang dapat menggelincirkan kita Dari intai Dapat membuat kita tergelincir Tergelincir itu maksudnya Asalnya kita jalan lurus Jalan lurus, lempang Tiba-tiba ada yang membuat kita keluar Dari garis lurus tadi Jadi kita sudah tergelincir Di dalam bahasa Rasulullah SAW Hal-hal yang dapat menggelincirkan itu Biasanya dalam bahasa Arab Namanya fitnah 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 ini beda Bagaimana fitnah bahasa kita Bahasa Indonesia Tulisannya sama Fitnah Ucapan juga sama Cuma artinya berbeda Dalam bahasa Indonesia Fitnah itu apa artinya Saya di fitnah Jadi apa Dituduh ya Dituduh Dengan satu tuduhan yang tidak Tidak kita lakukan Yang tidak ada buktinya Tuduhan tanpa bukti itu fitnah Itu bahasa Indonesia Tapi dalam bahasa Arab Fitnah itu Artinya Tidak ada yang dapat menggelincirkan kita Maksudnya fitnah bisa diartikan Godaan Godaan Maksudnya fitnah dunia Godaan dunia Ada lagi fitnah wanita Godaan wanita Setelah fitnah laki-laki Jarang ya Ya itu istilah Fitnah itu juga banyak Artinya Tapi secara umum Bapak Ibu Fitnah itu ada dua Yang pertama Namanya fitnah syakwat Yang kedua fitnah Syubhat Fitnah syakwat Dan fitnah syubhat Jadi kalau secara bahasa Fitnah itu artinya Terdibian Godaan Kemudian Bencana juga bisa Tapi kalau kita Para ulama Kemudian Membagi fitnah menjadi dua Yang pertama fitnah syakwat Yang kedua fitnah syubhat Rasulullah s.a.w. Sudah Memberikan Bindingan Penasihat kepada kita Untuk kita hati-hati Terhadap fitnah ini Saya mengatakan begini Ini tentang Fenomena Sejaman Saya mengatakan Bajiru il-akmali Fitnah Kakita il-dayil muslim Bersegeralah kalian Mengerjakan kebaikan Sebelum datangnya fitnah Bersegeralah kalian Mengerjakan kebaikan Sebelum datangnya fitnah Fitnah itu Kata beliau Kakita il-layil muslim Seperti bagian malam Yang gelap Bulita Jadi kalau Kita berada di Suatu tempat Yang sangat gelap Malam hari Kemudian gelap Bulita Kita tidak bisa melihat Apa yang ada di depan kita Di pagi hari Seseorang beriman Tetapi Di sore hari Dia bisa kafir Menginggalkan agamanya Atau Di sore hari Beriman Besok pagi kafir Jadi fitnah ini Begitu berat Kalau kita hubungkan Dengan ayat tadi Hal-hal yang dapat Mengerinjirkan kita Dari keyakinan kita Dari akidat kita Dari Tujuan hidup kita Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah memberitahukan Tujuan hidup Ibadah Nah ini hal yang Hal yang Mengerinjirkan hidup Begitu hebat Begitu hebat Kenapa? Karena Kalau seseorang itu Berubah Perubahan itu sangat Apa namanya Perubahannya sangat Luar biasa Perubahannya itu 180 derajat Terbalik Pagi hari Beriman Sore hari Tidak beriman lagi Atau di sore hari Beriman Besok pagi Dia tidak beriman Meninggalkan iman Jadi Nabi tidak mengatakan Pagi hari Dia baik Sorenya Jahat Enggak Baik dan jahat Masih Kalau masih Ada keimanan Tidak terlalu Bahaya Artinya Bahaya tidak sebesar Kalau orang meninggalkan keimanan Nabi mengatakan Di pagi hari Beriman Pagi hari beriman Tetapi sore hari Dia tinggalkan keimanannya Meninggalkan keimanan Artinya kafir Atau di sore hari Beriman Besok pagi Dia tinggalkan keimanan Ini kan perubahannya Luar biasa Kenapa? Karena Hal-hal yang dapat Mengelincirkan kita Dari keimanan kita Dari tujuan hidup kita Dari ibadah kita Begitu banyak Dan begitu besar Nah kemudian Kalau kita kaitkan lagi Dengan fitnah Yang disebut Tanah kita Jadi kemudian Para ulama menjelaskan Fitnah itu ada dua Yang pertama Namanya fitnah Syahwat 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 itu apa? Keinginan Tapi kalau disebut Syahwat Biasanya Konotasinya selalu Tidak baik Karena dalam Al-Quran Allah katakan juga Wama ubar Bliunafsi Inna nafsa La'amma ratum bisu Ya Kesungguhnya Nafsu Keinginan Syahwat Itu senang biasa Memberitakan kepada Yang tidak baik Dari kedudukan Yang pertama Syahwat Bentuknya apa Bapak dan Ibu? Bentuknya berbagai macam Keinginan manusia Ya Keinginan manusia Yang tak terkendali Yang tak terkendali Yang tidak Ada patasnya Sehingga Nabi mengatakan Begitu serakahnya manusia Keseratangan Keseratangan Dan ketamakan Begitu serakahnya Sehingga Kalau mereka diberikan Dua lembak emas Mereka masih minta Satu lagi Kalau manusia Mempunyai Dua lembak emas Dia masih Minta satu lagi Bayangkan Jadi ada Dua lembak Isinya emas Semua itu saja Masih tidak puas Ini kan berbahaya Sifat serakah ini Sangat berbahaya Jadi tidak merasa Cukup dengan Apa yang dimiliki Kenapa orang berbuat jahat Karena dia tidak merasa Puas dengan Apa yang Dia miliki Kenapa orang bergusta Kenapa orang menipu Kenapa korupsi Kenapa ini Itu segala macam Ya karena tidak merasa Cukup dengan Apa yang dimiliki Kalau soalannya Bukan masalah Kita sebenarnya Tidak dilarang Tidak dilarang Untuk Untuk apa Untuk meminta Tambahan Ini dalam bahasa Buyamka Dia ketika Menjelaskan Zuhud Zuhud Pakai Z Bukan Pai C Kalau Zuhud Tanya lagi nanti Zuhud Pai Z Zuhud Itu Zuhud itu Artinya Zuhud Atau Kona'ah Kona'ah Merasa cukup Dengan apa yang ada Itu kita tidak Dilarang Untuk Minta tambahan Minta tambahan Yang sewajarnya Sesuai dengan Ukurannya Sesuai dengan Kapasitas kita Tidak dilarang Jadi jangan Jangan kita Memahami bahwa Orang itu Tidak boleh Hidup seadanya Tidak boleh Minta tambahan Enggak Kita boleh Minta tambahan Tetapi yang wajar Nah jadi Kembali kepada Masalah nafsur Nabi Nabi mengatakan Yang tidak Merugikan orang lain Yang bisa Ditempuh dengan Cara yang benar Nabi mengajarkan Doa Allah Selatah Kemudian yang keempat Wa'a'udzubikat Beberan ibu yang dimuliakan Yang pertama Sahwat kekayaan Bagaimana orang Ingin mendapatkan Kekayaan Dengan berbagai macam Cara Ya Dia tidak lagi Peduli Mana yang Boleh Mana yang Tidak boleh Mana yang Halal Dan mana yang Menghalalkan Segala cara Untuk mendapatkan Kekayaan Terus Sahwat kekayaan Kemudian yang kedua Sahwat kecantikan Nah kalau kecantikan ini Biasanya perempuan ya Kalau kecantikan Kalau laki-laki Yang tidak dibilang Gantik Jadi Kalau tampaknya Memang Bapak dan ibu Kita perhatikannya Bagaimana Untuk Seorang wanita Supaya Bisa dikasakan Cantik Atau bisa Ambil cantik Dia menghalalkan Segala cara Supaya bisa Jadi Supaya bisa Cantik Atau Tampai cantik Atau dikatakan Sebenarnya Bahkan Ketantikan itu Diperlombakan Perlombakan Jadi Tingkatkan Perlombakan Tingkat nasionalnya Ada ya Tingkat dunia Batu sejagat Ini sesuatu Yang tidak Membidik Sebab Bapak Yang diperlombakan Itulah fisik Padahal manusia Manusia itu Dianggap Sebagai manusia Bukan karena fisiknya Tetapi karena Jiwanya Sebab Bapak Sering kita Sampaikan Manusia ini Kalau Standar kita Disebut sebagai manusia Atau kemuliaan Terletak Dalam fisik kita Maka manusia itu Fisiknya itu Banyak punya kelemahan Maksudnya kita bicara Tentang Ketantikan Ketantikan itu Kan sebatas kulit Ada perempuan Dantik Kemudian Kulitnya Disayat Tidak cantik lagi Jadi artinya Ketantikan Hanya sebatas Kulit Dan jika Diperlombakan Pelombakan itu Adalah untuk Mendapatkan Suatu kemuliaan Maka Orang mengukur Kemuliaan Pada fisik Ini tidak benar Sebab Para Ulama kita Mengatakan Manusia Dianggap Sebagai manusia Bukan karena fisiknya Tapi karena jiwanya Oleh karena itu Bapak Ibu Kalau kita Lihat dalam Al-Quran Al-Quran selalu Menyebut kata Jiwa Atau hati Ya Bahannya Begini Allah Mengatakan Tentang Bagaimana Keadaan kita Nanti pada Al-Quran Yauma Layan Fa'ur Malun Walaban Illa Man Atallaha Di Talbun Salim Pada hari itu Tidak bermanfaat Harta Dan anak-anak Kecuali Yang datang Menghadap Allah Dengan Hati yang Suci Hati yang Bersih Hati Ukurannya Hati Hati Atau Jiwa Bukan Fisik Di ayat Lain Allah Mengatakan Sungguh Beruntung Orang yang Membersihkan Bukan Membersihkan Fisiknya Tapi Membersihkan Hatinya Membersihkan Jiwanya Kita tidak Mengatakan Fisik Tidak penting Tapi Ada yang Lebih penting Dari Fisik Yaitu Hati Kebaran Ibu Ada seorang Wanita Di zaman Nabi Yang mengasuh Nabi Sejak kecil Yaitu Umu Aiman Jadi Umu Aiman Ini Bapak Ibu Dia Bukan Saja Mengasuh Nabi Sejak kecil Tapi Dia Menemani Ibunda Nabi Aminah Yang Menyertai Beliau Pada Waktu Itu Aminah Berkeinginan Untuk Menziarahi Makam Suaminya Makamnya Di Madinah Mengajak Muhammad Yang masih kecil Sepulang Dari Ziarah Kembali Kemekah Di tengah Perjalanan Aminah Meninggal dunia Nabi Muhammad Kemudian Nama sekecil Waktu itu Ditemani oleh Orang Wanita Yang menyertai Aminah Yaitu Namanya Umu Aiman Bapak Ibu Umu Aiman Ini Secara fisik Sangat tidak Sangat tidak Menarik Orangnya Berkeli Hitam Juga tidak Menarik Penampilannya Tetapi Sangat Mulia Mari kita Perhatikan Bagaimana Ternyata Kemuliaan Tidak Terletak Pada Kecantikan Juga Tidak Terletak Pada Fisik Sangat Mulia Begitu Mulianya Umu Aiman Nabi Senantiasa Menyibunya Jangan kata Omni Memangnya Ibu Jadi pada waktu itu Umu Aiman Sudah Memasuki usia yang Usia Menjelang tua Tentu saja Pertama Sisi Fisik Tidak Menarik Kemudian Sudah berusia Bulan Dan Belum Punya Suami Nabi Muhammad Menawarkan Kepada Para sahabat Siapa Yang Mau Melikahinya Apa Yang Nabi Janjikan Kepada Para sahabat Nabi Tidak Menjadikan Fisik Karena Tau Para sahabat Pun bisa Menilai Fisiknya Kata Nabi Muhammad Siapa Yang Mau Menikahi Wanita Dari Salah Seorang Wanita Dari Ahli Surga Nah Kemudian Salah Seorang Sahabat Menikahinya Beberan Ibu Yang Dimuliatan Allah Itu contoh Kemudian Kita contoh Yang lain Bilar Bin Rabat Kita tahu Sejarahnya Bagaimana Bilar Bin Rabat Sebagaimana Umu Aiman Bilar Bin Rabat Ini Adalah Seorang Buddha Ada pun Umu Aiman Bapak Ibu Seorang Wanita Yang Selain Fisiknya Tidak Menarik Juga Tidak Diketahui Asal Usulnya Asal Diketahui Apakah Bagaimana Dia Orang Tidak Diketahui Sejarah Tidak Mengetahui Asal Usulnya Tetapi Sangat Mulia Begitu Juga Bilar Bin Rabat Ini Bapak Ibu Contoh Bagaimana Bagaimana Islam Begitu Memperhatikan Bukan Sekali lagi Kita tidak Mengatakan Fisik Tidak Fisik Penting Sebagai contoh Bapak Ketika Nabi Mengatakan Wanita Itu Dikahi Karena Empat Perkalah Yang Pertama Lima Lihat Karena Artanya Yang Kedua Wali Jamal Lihat Karena Kecantikan Jadi Yang Dipahami Fisik Kedua Penting Penting Tapi Ada Lebih Penting Fisik Kedua Kulit Yaitu Isinya Yaitu Hati Dan Diwati Jadi Yang Pertama Tadi Apa Kekayaan Yang Kedua Kecantikan Yang Ketiga Popularitas Ini Juga Menjadi Sahwat Tersendiri Sahwat Popularitas Sekarang Mencari Populer Populer Susah Jadi Orang Begitu Bagaimana Menusahakan Berusaha Sedajikan Rupa Supaya Bisa Terkenal Supaya Bisa Tenar Supaya Bisa Populer Karena Popularitas Itu Ujung Ujung Menatangkan Materi Materi Bintang Bintang Iklan Kalau Tidak Populer Tidak Laku Yang Iklan Kalau Tidak Laku Ya Tidak Laku Ini Contoh Kemudian Tiga Yang Keempat Yang Keempat Adalah Kekuasaan Sahwat Kekuasaan Sahwat Ingin Berkuasa Karena Kekuasaan Itu Dikejar Oleh Banyak Orang Salah Satu Keduaan Nanti Materi Juga Ini Bapak Dan Ibu Yang Dipulih Itu Contoh Bagaimana Hal-hal Yang Dapat Menggerincirkan Kita Kalau Kita Tidak Hati-hati Kita Tidak Apa Namanya Tidak Bisa Mengaturnya Sekali lagi Itu Semua Yang Sebutkan Bukan Kita Tidak Menafikannya Harta Harta Itu fitrah Manusia Senang Kepada Harta Ketika Allah Subhanahu Ta'ala Mengatakan Manusia Itu Sangat Senang Kepada Harta Itu fitrah Manusia Tetapi Bagaimana Jangan Jangan Sampai Sahwat Ingin Menumpuk Harta Itu Kemudian Menggelincirkan Kita Dari Tujuan Penciptaan Kita Yang Sesungguhnya Bapak Kemudian Yang Kedua Fitnah Fitnah Subhat Fitnah Yang Pertama Tadi Sahwat Subhat Subhat Ini Apa Subhat Itu Adalah Berbagai Macam Perancuan Berpikir Atau Hal-hal Yang Sifatnya Yang Dapat Mengelincirkan Kita Dari Segi Pemikiran Pemikiran Yang Kalau Kita Tidak Belajar Dengan Baik Kita Menuntut Ilmu Kita Akan Terpengaruh Sebagai Contoh Saya Beberapa Waktu Yang Lalu Di Grup WA Ada Yang Mengirimi Video Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Sudah Ada Yang Dapat Propaganda PKI Ada Yang Dapat Bapak Ibu Ada Nih 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 Untuk Menjadi Orang Islam Itu Gampang Ada Nih 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 Kalau Kita Tidak Belajar Kalau Tidak Belajar Kita Bisa Terpengaruh Dia Bila Untuk Menjadi Orang Islam Sangat Mudah Apa Mudah Cukup Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Ashhadu Adda Ilai Allah Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Adakah Dapat Video Ini Tidak Ada Ya Kalau Tidak Ada Cerita Jadi Untuk Menjadi Orang Islam Mudah Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Saya Bersaksi Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Dan Saya Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Jadi Kesaksian Sampai Disini Tidak Ada Masalah Orang Diluar Islam Bapak Ibu Masuk Islam Memang Dua kali Masalah Jadi Orang Islam Muslim Nah Lalu Dia bilang Begini Ini Subhat 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 Dibilang Kalau Kita Memberikan Kesaksian Kita Harus Mengetahui Mengetahui Dan Melihat Jadi Kalau Saya Mengatakan Tidak Ada Tuhan Yang Hak Untuk Disembah Kecuali Allah Saratnya Supaya Kesaksian Indonesia Saya Harus Pernah Melihat Tuhan Saya Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Supaya Kesaksian Indonesia Saya Harus Pernah Melihat Muhammad Jadi Kalau Orang Yang Memberikan Kesaksian Ini Tidak Pernah Melihat Tuhan Kesaksian Palsu Orang Yang Mengatakan Saya Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Tusan Allah Dan Dia Tidak Pernah Melihat Muhammad Itu Kesaksian Palsu Dia Bila Apa Jangan Dengar Kata Ulama Jangan Dengan Kata Ustadz Jangan Dengan Kata Kiyahi Jangan Dengan Kata Siapa Siapa Kita Harus Melihat Betul Itu Baru Kesaksian Yang Asli Kalau Tidak Pernah Melihat Kesaksian Yang Palsu Gimana Pak Bapak Bapak Gimana Salah Ini Kalau Kalau Kita Tidak Belajar Ini Yang Yang Bisa Menggelincirkan Seseorang Dari Keimanan Kalau Tidak Belajar Tidak 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 Kalau Kita Tidak Tidak Pernah Belajar Tidak 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 Pernah Belajar Agama Kita Akan Termakan Oleh Subhat Ini Subhat Ini racun Yang Mematikan Bukan Mematikan Fisik Tapi Mematikan Agama Mematikan Keakinan Bapak Ibu Ini Bukan Hanya Bagi Kita Ya Pengalut Agama Akan Terpengalut Contoh Bapak Orang Kristen Yang Mengatakan Saya Bersaksi Yesus Itu Anak Tuhan Bagaimana Dia Bisa Memberikan Kesaksian Sementara Dia Tidak Pernah Melihat Yesus Jadi Ini Subhat Dia Bila Kesaksian Kita Bisa Sah Kalau Kita Pernah Melihat Melihat Tuhan Dan Melihat Muhammad Bapak Dan Ibu Yang Dimulihakan Allah Gimana Kita Jawab Apakah Kesaksian Terus Kita Lihat Tidak Bagaimana Kita Memang Kita Meyakinkan Bahwa Kesaksian Kita Benar Bapak Ibu Jadi Saya Kemarin Jelaskan Ke Santai Santai Saya Ini Harus Tahu Kalian Apalagi Usia Seperti Kalian Yang Mungkin Banyak Belajar Pengalaman Nanti Keluar Kondok Keluar Sekolah Berhadapan Orang Seperti Kita Bisa Memberikan Jawaban Karena Sobat Itu Harus Ada Jawabannya Begini Bapak Ibu Saya Tanya Sama Anak 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 Apakah Kalian Meyakini Laki Laki Dan Perempuan Yang Ada Di rumah Kalian Itu Sebagai Bapak Dan Ibu Kalian Yakin Ustaz Saya Yakin Orang Yang Biasa Saya Panggil Ibu Itu Memang Betul Ibu Saya Dan Laki Yang Biasa Saya Panggil Bapak Itu Memang Bapak Saya Kamu Yakin Yakin Bagaimana Kamu Meyakinkan Kenapa Kita Tahu Kenapa Kita Meyakini Ibu Kita Pernah Kita Melihat Waktu Kita Lahir Kan Ibu Itu Kan Yang Melahirkan Kita Ibu Itu Yang Melahirkan Kita Sekarang Pertanyaannya Kita Melihat Nggak Waktu Kita Dilahirkan Gimana Kan Kita Tidak Melihat Karena Saratnya Supaya Kesaksian Kita Betul Saya Bersaksi Bahwa Dia Adalah Ibu Saya Bagaimana Anda Bisa Memberikan Kesaksian Sementara Anda Nggak Melihat Mestinya Anda Harus Melihat Bahwa Anda Memang Dilahirkan Oleh Ibu Itu Kita Nggak Melihat Ibu Melihat Waktu Ibu Dilahirkan Nggak Lihat Bagaimana Bu Kita Kita Meyakini Beliau Itu Ibu Kita Karena Kesaksian Siapa Yang Menyaksikan Orang Orang Bidan Bidan Mungkin Ada Acil Ada Julang Ada Bibi Dan Banyak Tetangga Kesaksian Orang Lain Nabi Muhammad Sallallahu Beliau Tapi Juga Musuh Beliau Tidak Ada Satu Manusia Pun Yang Bisa Memungkiri Kejujuran Nabi Artinya Apa Artinya Semua Yang Di Ucapkan Nabi Pasti Benar Itu Kita Yakin Semua Yang Diucapkan Nabi Pasti Benar Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Pernah Melihat Allah Yang Memberitahu Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Rasulullah Memberitahu Kita Bahwa Hanya Ada Satu Tuhan Yang Hak Untuk Kesembah Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Sinilah Kita Membuat Kesaksian Aku Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Yang Hak Untuk Disembah Ketua Allah Bisa Dipahami Bapak Ibu Jadi Karena Kesaksian Orang Lain Tidak Harus Melihat Ini Kalau Tidak Belajar Kita Bisa Termakan Bisa Terjangkiti Oleh Penyakit Ini Ini Namanya Subhat Baik Bapak An-Ibu Yang Memulakan Allah Kembalik Doa Kita Tadi Rabbana Bermanfaat Yang Dapat Sampaikan Ini Pengantar Kita Tendiri Institusi Tendiri Kalau Ada yang Banyakan Silahkan Saya Kembalikan Pada Pembawa Acara Bapak Bapak Yang Mau Berbenar Tanya Mumpung Beliau Rasi Waktu Silahkan 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 Bila Saya Rupiah Pak Kemarin Ada Mimpi Lepas Lepas Dari An-Ibu Menjelaskan Anak Yang Mimpi Siapa Anak 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 Berminti Melihat Bulan Dan Bintang Apa Maknanya Mimpinya Melihat Bulan Dan Bintang Apa Apa Kira-kira Artinya Jadi Kalau Nabi Yusuf Bintang Bintang Lepas Bintang Mimpi Turun Dari Dan Ya Mudah-mudahan Baik Ya Mudah-mudahan Baik Bulan Itu Baik Bintang Baik Mudah-mudahan Baik Dulu Nabi Yusuf juga bermimpi ya Melihat Ulan dan bintang Ya abadi Ini rohaidu ahada asyara kau kaban Wasyamsa wal amara Rohaitu umri isa jadi Wahai ayahku Sesungguhnya aku melihat Ahada asyara kau kaban Sebelas bintang Matahari dan bulan Semuanya sudut kepadaku Ini Cuman ini disampaikan Kepada Nabi Ibu Karena Nabi Maka bisa menjawabnya Nabi Yaakub sebagai Ayah Nabi Yusuf diberikan oleh Allah SWT Mu'jizat Salah satu mu'jizatnya adalah kemampuan untuk menjelaskan Arti nabi Kalau saya terus terang tidak mengerti Mudah-mudahan Cuman kita berharap Mudah-mudahan itu Pertanda baik Ya Silahkan Misalnya Misalnya itu saya merasa Kena fitnah Oh fitnah Mena fitnah yang lainnya Apa yang saya untuk Apa yang saya harus menyerang orang yang Jadi tadi saya merasa Fitnah Cuman fitnah bahasa Indonesia dengan bahasa Arab Ini fitnah yang tanyakan Fitnah bahasa Indonesia Saya di fitnah Apakah saya harus membalas juga dengan fitnah Jadi kalau di fitnah Fitnah lagi gitu ya Enggak ya Jadi kita Kalau kita di fitnah Dituduh tanpa ada bukti Ya Perluan yang tidak benar Berarti kita sedang di uji oleh Allah SWT Di mana Di uji Apa bentuk ujiannya Ya kita dituduh Dituduh yang tidak Yang tidak baik Ya Ini berarti kita sedang di uji Maka bagaimana kita Menikapi ujian yang Allah SWT berikan Agama memberikan bimbingan Cara menghadapi ujian Yaitu apa Sabar Kita sedang di uji Di fitnah Dituduh Yang tidak tidak Mungkin dicemarkan nama baiknya Dan lain sebagainya ya Di uji oleh Allah SWT Jadi kita sabar Dan pahami Bagaimana apakah kita balas Enggak boleh Keburukan tidak Tidak boleh kita balas dengan Keburukan Kita doangkan Orang yang memfitnah kita Mudah-mudahan dapat Petunjuk Dapat hidayah Sehingga Kalau dia dapat Petunjuk Nanti dia tidak lagi Memfitnah manusia Memfitnah orang lain Jadi kita sabar Prinsip dasarnya adalah Keburukan Tidak boleh dibalas Dengan keburukan yang lain Dulu Bagaimana dengan orang Yang memfitnah itu harus Tetap komunikasi Tetap komunikasi Tetap menjari Tumpuan baik Bahkan kalau Kita sebagai seorang muslim Yang diajarkan nabi Juga memaafkan Salahan yang dia lakukan Terhadap kita Dulu Bapak Ibu Imam Hasan Al-Banna Pernah memberi pesan Dapada kita Ya Dari Mesir Pesannya begini Kuno antum kas syajat Jadilah kalian seperti pohon Pohon yang berbuah Kuno antum kas syajat Jadilah kalian seperti orang yang Seperti pohon yang berbuah Pohon itu dilempari pakai batu Tapi dia beres dengan buah Tapi dia beres dengan buah Luar biasa Kalian lempari pohon itu dengan batu Tetapi dibalas dengan apa? Dengan dia mengguguri kita Atau menjatuhi kita dengan buah Kuno antum kas syajat Taramuna mubil hajar Jadilah nikah Bis samar Jadilah kalian seperti pohon yang berbuah Kalian lempari dengan batu Dia beres dengan buah Ini memang tidak mudah Tidak mudah untuk memaafkan orang Yang menyakiti kita Yang menjalini kita Tapi jangan lupa Di situ ada keutamaan yang luar biasa Yang pertama Kita mendapatkan Keutamaan sabar Yang kedua Mendapatkan keutamaan Memaafkan orang lain Sekali lagi memang tidak mudah Mudah untuk diucapkan Tapi tampaknya susah untuk dipraktekan Tapi itulah karena surga memang Surga itu harganya mahal Surga itu mahal Mudah didapatkan begitu saja Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah Terima kasih Yang berbicara Ini ada Titipan bagi mereka yang bertanya Dapat Ada Rindonato Ada tas kunyit Sebenarnya kronik ini Jadi ini Dapat pertama yang bertanya Dapat Satu Jadi ke Airbu yang selamat Adia Price for price Pertanyaan yang bertanya Dapat Pertanyaan Besok-besok banyak yang nanya Sambil Sambil Kita 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 sama-sama Terakhir kali Untuk berdoa Sekali lagi Kami minta Kepada Ayah Kita Untuk berdoa Dan kita titipkan Doa ini Untuk seluruh Saudara-saudara kita yang sakit Di rumah sakit Mudah-mudahan Dari kesembuhan Kemudian untuk Kedua orang tua kita Yang sudah meninggalinya Mudah-mudahan Membarukannya semua Kemudian untuk Anak cucu kita Mudah-mudahan Semua dikonggul oleh Allah Wajah Tuhan Kemudian kami berserah Tenggung pada Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman 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 Iyakan A'udhu Iyakan 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Ambiya Wa Al-Mursale Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Wa Ala Alihi Wa Safiyy Yat Ma'in Rabbana Zalamna Anfusana Wa Ilham Tawfirlana Wa Tarhamna Lanakunan Man Al-Khasirin Rabbana Habdana Min Aswadina Wa Zulriyatina Kurrat A'yun Waja'ana Lil Mutaqima Imama Rabbana Amuzi'ana An-Nashkura Ni'amatat Alatiya An-Namta Alayna Wa Ala Wa Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah